Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung, episode 52, part yang ke-1. Kini Jojo memiliki cermin ajaib milik ratu Duyung Sarah. Ketika dia bersama dengan kedua temannya yang nakal, mereka melihat ada Bagas dan kedua anak buahnya. Saat itu mereka mendengar percakapan Bagas tentang rencananya menangkap para Duyung. Jojo dan kedua temannya itu memang benar-benar nakal. Mereka pun gak mau ketinggalan untuk menangkap para Duyung yang Bagas maksud. Bahkan kini mereka mengambil sebuah perahu milik seorang nelayan. Teganya lagi Jojo malah membuat nelayan itu celaka. Kala itu Mayra, Hera, Alda termasuk Lala sedang mencari anak-anak nakal itu. Tapi di saat yang bersamaan, Bagas dan kedua anak buahnya sedang mengawasi Mayra dan yang lainnya. Singkat cerita, kini Jojo dan kedua temannya sudah sampai di tengah laut. Sesampainya di sana, mereka bertiga masih belum bisa menemukan seekor Duyung pun. Akhirnya Jojo memakai cermin ajaibnya untuk mengetahui di mana keberadaan para Duyung itu berada. Saat itu ternyata ratu Duyung Sarah dan Pipi sedang mencari keberadaan Jojo dan kedua temannya juga. Tak berselang lama, Pipi dan Ratu Duyung Sarah melihat keberadaan Mayra, Hera, dan Alda termasuk Lala. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Mayra tahu bahwa Jojo dan kedua temannya itu sedang pergi ke tengah laut. Kemudian Hera dan Alda memutuskan untuk menyusul mereka ke sana. Sedangkan Mayra tetap di darat untuk menjaga Lala. Di saat Mayra sedang bersama dengan Lala, Pipi dan Ratu Duyung Sarah pergi menghampiri Mayra. Bahkan mereka menyerang Mayra secara bersamaan. Mayra sempat melawan, tapi kekuatan Mayra nggak sebanding dengan kekuatan Pipi dan Ratu Duyung Sarah. Lala nggak tega melihat Mayra disakiti. Maka dari itu Lala datang untuk membantu Mayra. Namun sayangnya Lala nggak punya kekuatan apa-apa. Untungnya ada Pino yang keburu datang menolong Mayra dan Lala. Akhirnya Pino pun berhasil mengalahkan Pipi dan Ratu Duyung Sarah. Setelah itu, Pino dan Burenata menggunakan kekuatan mereka untuk menyembuhkan Mayra. Saat sadar, Mayra mengatakan bahwa Hera dan Alda sedang pergi mencari Jojo dan teman-temannya ke tengah laut. Kini Hera dan Alda sedang dalam bahaya. Karena tak hanya Bagas saja yang sedang mengincar mereka. Bahkan Pipi dan Ratu Duyung Sarah pun sedang mengincar mereka berdua. Karena itu Bagas membuat jaring listrik untuk menangkap Hera dan Alda. Tapi sialnya jaring listrik itu malah mengenai Pipi dan Ratu Duyung Sarah. Alangkah senangnya Bagas saat tahu bahwa ada sesuatu di jaring listrik miliknya. Kemudian Bagas dan kedua anak buahnya menceburkan diri ke laut untuk memeriksanya. Alangkah terkejutnya mereka saat tahu bahwa yang terkena jaring listrik mereka itu adalah Pipi dan Ratu Duyung Sarah. Kini Pino, Burenata, Hera dan Alda sudah sampai di tempat para anak-anak nakal itu berada. Mereka saling bekerjasama untuk mendorong perahu yang Jojo dan kedua temannya tumpangi. Saat itu sedang terjadi badai sehingga membuat anak-anak nakal itu ketakutan. Singkat cerita, Pino berhasil membawa anak-anak itu ke daratan. Sesampainya di sana, Jojo dan kedua temannya itu meminta maaf kepada Mayra dan Lala. Tak berselang lama, Burenata, Hera dan Alda pun datang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, komen, 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 dan komen. Terima kasih telah menonton!